Intro Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh... Kak Jogel tutup mata ya. Aku ada surprise buat kakak. Tutup mata? Ini mata ini apa? Mata batin nih. Kalau mata batin, manggil soal patin. Mata beneran. Buat apa sih? Sudah banyak surprise, kejutan-kejutan. Masih aja jadi kejut-kejut. Udah apa sih kakak? Aku nggak ulang tahun, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini surprise buat kakak. Beneran, nggak apa-apa ini aku tutup mata. Nanti dikerjain nih. Nggak ayo tutup mata. Udah, 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 udah. Aduh, ada apa sih Cap? Pake surprise-surprise apa. Ini ada surprise nih buat kakak. Apain sih dikejut-kejutin segala. Pasti kakak happy. Satu, dua, sepuluh. Budawit nih udah boleh? Udah. Jinjin. Jinjin. Are you happy? Are you happy? Happy ya? Aduh, banyak banget aku. Guntik. Aduh, pak. Aduh, pak. Ini tuh nyakamanya waktu di ulang tahun aku. Wah, iya. Terima kasih ya, Cak. Makasih banget ya, Cak. Guntik, pak. Mau, pak. Mau, pak. Dua, pak. Guntik, pak. Ini Guntik idol aku nih. Hehehe. 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 Aneh, Suduk. Aaaaah. Wow. Makasih, Kak Gilga. Aduh, terima kasih, Dirga. Dirga. Kerupuk dong. Hmm, jeruk nipis nih. Mantep nih. Hmm. 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 Ah. Guntiknya panas. Kenapa, Kak Gilga? Guntiknya panas. Udah panas, pedas juga nih nih. Guntiknya nih. Kayak omongan tetangga nih. Tapi jujur ya. Guntik ini emang enak. Tapi kadang-kadang kalo suka makan daging gini tuh bikin enek. Bikin enek ya? Hmm. Tenang aja, Kak. Paling enak makan daging sambil minum soda. Biar eneknya tuh hilang. Hah? Bener? Soda? Hmm. Soda? Iya. Soda? Iya. Soda mau bikin leher aku sakit. Hidungnya juga perih. Ah, soda favorit aku tuh beda, Kak. Yang ini tuh gak gitu. Hmm? Kak, boleh tolong gak minumanku yang disitu? Hihi, makasih. Nih, Kak. Cobain minuman viral. Apa nih? Hah? Nipis madu lime soda? Iya. Ada aja minuman Genzi. Iya. Nipis madu ini sodanya smooth, Kak. Cobain dulu deh. Wah. 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 Seger banget. Kenapa, Bang? Seger banget. Rasa asam manisnya nyatu banget. Cocok banget makan daging gini terus diguyur sama nipis madu. Sodanya juga smooth. Gak sakit di tenggorokan, gak nusuk di hidung. Iya dong, Kak. Makanya aku suka banget. Soalnya sodanya kayak hati aku. Smooth. Aduh, minum lagi ya. Uduh, duh, duh, duh. Ah, seger. Ah, abis minum nipis madu jadi gak anak lagi nih. Emang paling pas kulineran minumnya nipis madu. Seger nipisnya, smooth sodanya. Ah, bukan smooth gitu, Kak. Diri gimana sih. Smooth. Oh gitu. Smooth. Eh, minum, minum. Cheers, cheers. Cheers, 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 cheers. Tuh, dua, cheers. Cheers. Halo. Halo. Ketemu lagi nih tau buat Shurda Insomnia Indra Jegel. Baju nge-press ebel cobra. Ya, mula-mula. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Baju nge-press ebel cobra tau gak kamu? Yang warna silper. Silper. Ada itunya keliatan lah pokoknya. Gak tau. Ya, nonjol gitu loh. Bener, kodoknya nonjol. Sampai pake penutup palanya juga tuh. Demon and Prince gak tau sekarang nongkrongan kita yang makannya keju. Camembert bro. Lu pernah gak nongkrong-nongkrong minum champagne gitu? Camembert bro. Makan anggur pake keju kita. Tongkrongan kami bukan nongkrongan pecundang, pecundang. Lu malu aku. Lama. Eh by the way, Jekyll bentar lagi filmnya mau premiere bro. Betul. Temen-temen ya, nonton yang 1 Februari ya di bioskop ya film bakal lainnya. Agak lain. Agak lain kau, agak lain bapakmu. Agak lain kau sekeluarga. Agak lain. Cukup, 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 cukup. Lema. Malu kalo terlalu banyak promo guys. Bagus pak. Eh by the way, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Asli. Legend. Aku mengidolakan dia dari jaman dulu pak. Aku SD nontonin dia. Iya. Waktu dia syuting Trala Trilili aku udah nonton. Ih Trala Trilili ya? Enggak ya, bukan. Bukan dong. Bukan dong. Planet remaja. Planet remaja. Wah pokoknya jaman dulu dia ini setara sama... Apa yang jari-jari? Kus jari-jari. Pepeng. Almaru gue. Gatau dia. Ceriwis dulu ceriwis. Ceriwis. Oh sama Indra Bekti. Iya. Bener-bener. Bener-bener. Indra Bekti. Bener-bener. Bener-bener. Ini orang ini suaranya unik banget. Unik. Unik ini terlalu halus ya. Cempreng. Dari SMP. Lo SMP ngapain? Dia udah meliti karir dari SMP. Bener. Dari SMP dia sudah ada di dunia entertainment. Hmm. Lo dari SMP ngapain? Paling ngepak-ngepakin ole-oleh buat toko bapak. Belum punya. Belum punya. Belum punya ole-oleh. Echa lagi di samping obor gini. Jadi ngepak-ngepakin peyek. Ole-oleh. Gini. Ngepakin peyek dibakar. Dibakar. Semuanya udah dia. Semuanya udah. Model udah. Aktris, presenter, komedian, penyiar radio. Oh semuanya. Sampai untuk akademisnya dia itu ada seorang dokter juga. Maruk ya. Eh? Bukan. Banyak. Maruk, maruk, maruk. Talentanya maruk banyak. Iya, iya. Kita panggilkan dia Niktagina. Yaaay. Apa kabar ibu? Sehat? Bangam? Iya. Bangam. Emang begitu? Gila? Oh baik. Terima kasih. Duduk. Tidak. 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 Apa pertama model apa? Eh. Model. Model, model. Model tahun baru gimmicknya. Iya, iya. Model majalah. Model majalah. Model majalah. Aneka, aneka. Senyum tiga jari. Senyum tiga jari. Senyum tiga jari. Bukan, bukan. Waktu itu. Gak disampul gitu. Bisa aku yang jawab. Oh iya, iya oke. Sorry ya. Jadi model majalah kawanku waktu itu. Oh kawanku. Tapi gak ikut pemilihan. Duh. Cuman kayak. Aku tuh gak tau karirnya semuanya serba kebetulan. Waktu itu jalan-jalan ke mall gitu ya. Kenapa ketawa, kenapa ketawa. Kenapa ketawa. Kan kayak aku karirnya berarti. Jalan-jalan ke mall. Sama-sama. Iya dong. JGL juga. Lah aku kan, aku kan masuk industri model tampan. Iya. Ya tampan. Dia yang pertama tuh langsung jadi model iklan. Sun bubur bayi. Sun bubur bayi. Rasa beras merah. Lama banget. Berarti SMP tuh. Lagi jalan-jalan di mall. Terus abis itu tiba-tiba ada yang nawarin. Dari majalah itu. Terus kayak mau gak jadi model disitu gitu. Aku kayak, ah dulu aku pemalu. Oh iya. SMP banget itu. Kaget. Iya, kenapa sih? Iya, iya. Iya. Ya hidup-hidup dia kenapa lu? Iya. Maksud aku, kok pede gitu maksud aku. Enggak gak pede. Justru aku tuh sebenernya udah kayak casting-casting iklan tuh dari SD. Oh udah. Tapi karena pemalu gak pede. Jadi kayak gak pernah diterima. Sampai mama aku bilang, eh udahlah Gina gak usah lah casting-casting lagi capek-capein mama aja lah. Itu kemauan kakak sendiri casting-casting iklan atau mama yang ujuk-ujukin? Gak ada itu. Lagi-lagi emang kayak kalau jalan-jalan suka ada yang datang mungkin keliatan ada pancaran bintang. Yuh, anak-anak! Waduh-waduh! Bancaran bintang. Baik-baik-baik. Tapi aku gitu aja. Kondisinya tuh selalu kayak ada yang aku lagi jalan. Ada yang dawarin. Aku lagi jalan. Makanya banyak-banyak jalan ke mall lah bang. Iya-iya. Sekarang aku jalan ke mall kayak abis banyak aja. Anakku beli apa? Istri beli apa? Bener-bener. LOL lah diambil. Apalah. LOL iya bener lagi. Hampir rumah dimainin 5 menit udah berserahkan. Beres aja udah. Beres aja udah. Eh adik gue mau jual LOL second mau gak? Ada yang ngomongan. Silahkan komen ya kalau mau ya. Gabung lah sama punya aku dah. Gabung, gabung, gabung. Oh gitu kak. Berarti sampai akhirnya jadi model majalah kawanku itu tuh baru kebuka semuanya. Iya enggak pak. Pertama jadi model. Terus pas SMA karena emang kayak mau sekolah aja kan mau lulus-lulusan. Dan waktu itu cita-cita kan jadi dokter. Jadi udah kayak enggak, enggak, enggak kepikiran. Ya udah sebatas kalau ada callingan foto-foto. Kalau enggak ya udah gitu. Oh enggak ngoyo juga. Iya terus enggak pernah casting-casting lagi. Enggak pernah apa-apa lagi. Lagi-lagi gitu lagi. Jalan-jalan lagi ke mall begitu udah kuliah. Ditawarin. Ditawarin waktu itu main sinetron. Wow. Terus kayak eh gading main iklan dulu main iklan. Terus sampai akhirnya kan casting-casting-casting gitu. Satu kali sempat lagi casting di salah satu PH gitu. Buat iklan. Tapi sih tempatnya nawarin. Lu main sinetron aja yuk. Gitu. Wah aku langsung kayak main sinetron. Aduh enggak ah kuliah ke dokteran berat apa. Enggak cobain dulu ini semuanya anak sekolahan juga kok. Nanti syutingnya pulang sekolah apa segala. Ya udah dari situ baru semenjak main sinetron. Baru jalannya. Hmm. Sinetron apa dulu? Hmm. Ada sinetron pertama judulnya Gadis. Hmm. Gadis. Gitu. Cinta-cinta ada ya. Ah lu gak nonton sinetron itu. Belum punya TV kali lu di rumah. Belum punya TV. Hahaha. Ibu dan lu kan cuman ini Petro Kamasemar yang di atasnya. Aku mau nanya. Apa? Kak Gina udah punya anak? Udah. Kalian udah mulai gede. Mereka tau gak yang Kak Gina jadi jengkelin? Tau mereka taunya aku badut. Oh ya? Iya. Oh ya karena dengan lu begitu kan? Kaya ini siapa? Ini badut. Badut ini siapa? Ibu. Ya tau gitu. Ibu dan dulu jadi badut. Gitu. Iya anaknya si firman nama Uti itu kan. Hei. Hei. Domingus. 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 Asalah-salah aja udah namain anak orang. Itu waktu syuting jengkelnya udah tua. Maksudnya udah dewasa. Udah tua. Baik. 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 Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah matang. Udah lumayan. Udah lulus kan? Udah lulus kan? Udah lulus? Belum. Masih kuliah. Masih kuliah. Bahkan sempat katanya kuliah pake baju jengkelin ya? Engga. Engga dong. Setiap kali mau ujian gak ada pasien pake baju jengkelin. Langsung sembuh kan TN-nya. Alhamdulillah. Nambang aja penyakit dalemnya tuh. Lu jadi penyiar radio di Prambors tuh berapa tahun? Sepuluh. Sepuluh tahun? Iya bu. DGITM. Oh iya. Itu satu-satunya show yang dua-duanya penyiarannya suaranya gak enak. Iya. Itu gimana ceritanya sih bu? Satu-satunya show yang penyiarannya juga gak punya otak ya. Ada informasi yang tersampaikan. Wah. Suara kita tuh timbrelnya hampir sama tau bu. Aku kan cempreng-cempreng juga. Bisa jadi penyiar gitu bu? Bisa kayaknya sih bang. Kalo lu punya tekad. Ya kan dulu jaman dulu bu penyiar harus. Apa namanya? Voice apa sih? Iya radio voice. Radio voice. Gitu-gitu. Kok bisa begini masuk? Itu dia aku juga bingung. Jadi waktu itu Cici Panda kan emang siaran di Prambors. Terus waktu itu kan emang kita satu program ceriwis kan. Tiba-tiba dia nawarin kayak ginong lu gantiin gue dah. Gue mau berhenti siaran. Oh gitu. Lah gantiin Cipan jadi penyiar suara dia kan bagus ya. Terus aku bilang aku gak pernah siaran radio suara mana begini gitu. Gapapa lu ketemu aja dulu sama produser gue. Dia bilang gitu yaudah. Terus pas ketemu diajak ngobrol segala macem. Kayak yaudah coba aja. Untung waktu itu kan partner pertamanya belum desta ya. Oh belum desta. Tadinya emang mau desta awalnya. Tapi alhamdulillah gak jadi akhirnya sama ibu pria. Eh bapak pria indra bekti. Oh sama bekti. Jadi banyak bimbingan dikajarin. Kalo langsung pertama ketemu desta ya setengah hari udah pulang. Kayaknya hari itu juga tuh mengundurkan diri sih. Iya bener. 10 tahun dengan rutinitas yang lu bangun setengah 5 pagi. Iya betul. Sudah jalan. Iya. Ketika akhirnya berhenti. Kayak ada yang ilang sih. Aneh sih. Bener-bener kayak aneh banget kan. Kayak siaran kita tuh kan bener-bener live ya. Iya. Jadi setiap pagi tuh emang kayak berpacu dengan lalu lintas. Kalau macet atau telat ketauan gitu. Terus tiba-tiba kayak pagi-pagi bangun. Eh kok udah aja gitu dirumah gitu. Tapi body clocknya pasti gak akan berubah. Tetep bangun jam segitu gak? Engga. Alhamdulillah begitu. Udah gak siaran saya mau template jam 11. Astagfirullahaladzim. Jauh banget. Jauh banget. Iya. Jauh banget lolornya. Bahkan suami saya tau pokoknya kalau abis nganter anak-anak segala macem. Kalau belum jam 11 teng jangan dibangunin nanti gina rungsing. Baik kan suami saya ya gitu. Iya biasanya kan kita dulu sembuh langsung berangkat kan. Abis sembuh langsung berangkat. Bapak juga siaran pagi ya nyaman dulu ya. Abis sembuh biasa. Nah sekarang-sekarang ini gue udah berapa tahun berhenti siaran. Abis sembuh gak bisa tidur lagi. Kok bisa sih? Karena emang kedinginan. Hase nya 17. Iya. Hase nya 17. Masukkan karena emang rutinitas. Iya 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 iya. Oke oke. Sekarang bu Gina tuh gak tau ya fokusnya sekarang lagi kayak konten sama suaminya. Konten sama Kinos. Nama itu. Kedua. Iya. Jadi seru banget kok liat. Jadi bu Gina yang. Suka liat aku emang bang. Suka dong. Masa sih? Kontennya apa bang? Ada sama suami kadang-kadang bu Gina jadi kayak jengkelin gitu kayak jadi orang lain gitu. Ganti mobil yang terakhir ganti mobil. Konten-konten kocak ganti lah. Ganti mobil. Morris Morris yang hijau. Oh ya. Ada ya itu. Itu balada-balada suami istri kan? Iya. Berarti bener kejadian? Kejadian apa ya bang? Sama suaminya. Kayak pertanyaannya yang pertama. Apa kejadian apa ya? Masa sih kenaryonya beneran. Maksudnya? Enggak ditinjau dari polemik keluarga sehari-hari aja gitu. Oh iya iya. Maksudnya kadang-kadang emang udah terjadi nih sebelumnya emang di hidup kita gitu. Terus abis itu kita remake lagi kejadian itu ada yang seperti itu. Kalau emang kayak kisah-kisah melihat dari konten-konten orang terus kita modifikasi ada juga gitu. Itu script gimana itu bikin sendiri Bu, berdua sama Bapak? Biasanya sih yang bikin Pak Kinos ya. Kan lu tau gue gak ada otak. Ada, ada. Ada tapi semarut. Cuman emang kilometernya rendah aja. Garang dipake keluar gitu loh. Jadi ya biasanya kalau soal ide cerita segala macem ya biasanya Bapak Rizky Kinos. Kalau saya emang eksekutornya aja. Jadi jadi konten kreator sekarang? Insya Allah. Konten kreator. Konten kreator kalau udah keluar juga bisa. Dia mau nikah buru-buru Bu. Umurnya berapa ya? Umurnya sekarang 21. Ya ampun muda amat. Nikah buru-buru itu yang saya terima nikahnya. Bukan. 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 Niatnya nikah buru-buru sekarang nikah boro-boro. Ya. Bu Gina ini kocak banget. Dia looknya tuh cakep. Terus. Makasih loh. Ya model majalah. Bro. Tapi tiba-tiba bisa kayak jadi jengkelin lah jadi apa lah. Emang ibu ada kepikiran gini gak sih? Aduh nanti image kok gimana ya. Iya. Di luar ya. Nanti aku terjebak sama karakter komedi ada kepikiran gitu-gitu gak bu? Dulu sih pengennya cakep ya. Pengen di TV kayak Nikita Willy. Ya bener bener bener. Kayak Tiara Renata. Oh iya. Sporti banget lagi dia. Wah gue balik dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Gue suka gak ketahan sama bini gue tuh suka susah. Sabar sabar. Nah. Tapi kayaknya jalan ini gak kesono. Pengen cakep susah gitu. Akhirnya mengambil lahan yang agak kosong lah ya. Mending jadi yang agak error aja gitu. Ini juga komedi banget sekarang ini bocah ini. Dia kan cakep juga. Iya. Untungnya dia masih bisa cakep. Kalau gue mah dulu jadi badut dulu baru laku. Iya. Aku kayaknya gak mau sih kalau jadi badut. Gak pede gitu. Kenapa? Dandarin jadi badut gitu? Gak pede. Maksudnya jelek. Hah? Iya. Dihalusin. 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 Agak gitu. Agak buruk mukanya. Bukan gitu. Gak makin tajam sih lo. Gak tau dia harusnya. Kan itu harus kepedeannya besar gitu loh. Buat berani tampil jadi badut gitu. Padahal aku gak pedean loh. Iya ya. Dan justru dengan begitu jadi aku jadi pede. Oh. Kalau jadi diri sendiri jadi gak pede gitu. Gitu. Iya. Oh embracingnya dari tokoh itu berarti. Oh karena beda orang ya. Iya. Iya. Tapi kerja sama suami. Kerja sama Kinos tuh. Ada berantem-berantemnya juga. Oh pasti dong. Pasti banget. Gue lebih memilih untuk gak kerja sama bini gue. Kayaknya betul. Ribet. Kenapa tuh? Ya ada aja berantemnya. Ya kalau dia salah kan kita marah ntar. Ribet lagi dah. Karena duitnya diambil dia semua lagi. Itu kan memang ujian bapak-bapak seperti itu. Iya bener bener. Pada Konrad. Iya kan. Tapi emang sering kayak gitu. Berantem konsep. Berantem eksekusinya gitu. Berantem ada kayak gitu. Cuman aku mah tipe ya udah aja gitu. Bahkan kalau acara-acara kayak live. Kita pernah lagi live. Lagi berantem. Lagi live lagi berantem. Iya. Jadi pokoknya jauh-jauhan duduknya di belakang panggung. Apa segala macem. Begitu. Halo ngobrol Mas. Gini-gini. Begitu turun kayak yaudah sendiri-sendiri. Oh penuh kepalsuan ya rumah tangga mereka ini. Iya. Begitu ya. Begitu ya. Sebuah kesimpulan. Bu Gina tapi gini. Kalau misalnya Bu Gina kan sekarang image nya udah jauh nih. Iya. Kalau misalnya ada orang. Atau yang masih nginget-nginget jengkelin. Terus kayak. Mengingat Bu Gina dengan konteks yang. Dengan kon apa? Konteks. Konteks. Konteks yang sifatnya. Bu Gina komedi apa semua gitu-gitu. Ada ngerasa kayak. Udah kali udah jauh gitu. Udah lewat. Jangan inget-inget lagi lah. Iya kadang-kadang suka gitu sih. Kayak ayolah masih inget aja sama jengkelin ya. Tapi yaudah aku mah kayak yaudahlah toh. Akhirnya kayak orang-orang tau aku. Terus suara yang cempreng ini membawa berkah. Ya karena dia gitu. Karena jengkelin itu. Kan Kak Gina kayak banyak banget Kak ininya kan. Profesinya gitu kan. Nah. Paling suka jadi apa? Aku paling suka. Aku paling suka jadi. Apa ya. Paling suka siaran sih gue bilang. Siar. Kayaknya iya deh. Siaran. Atau ya tadinya siaran. Tapi kalo sekarang mungkin lebih kayak jadi konten kreator kali ya. Kerjanya bisa dari rumah. Terus bisa sambil ngurus anak-anak. Terus bisa api. Api-api-api gitu deh. Ya bisa sambil yang lain. Sambil yang lain gitu. Sambil yang lain. Dia sebenernya ada disini cuman gak nyampe keluar disini tuh. Ya banyak perempatannya soalnya. Kacet. Ya iya iya iya. Betul juga. Betul-betul. Baru aja umroh bareng keluarga. Baru saudara bapak? Iya bareng saudara saya. Gitu. Gitu. Gitu iya. Kupunya Tiara. Kemana kemana? Umroh. Kaya ke Arap dong. Masa ke Senen. Senen mah beli oleh-olehnya doang. Emang gitu ya? Eh. Oleh-olehnya di Senen. Eh. Eh. Kalau umrohnya kesono. Iya. Tapi kalau mau bawain oleh-oleh buat keluarga beli jadi Senen. Ya gitu gampang aja. Eh. Jadi haji dong. Umroh. Kalau umroh itu haji kecil. Iya. Kalau ibadah haji ada waktunya. Oh. Oke. Beda. Beda server dia. Oke gitu. Jadi mau dijelasin lagi gak? Gak usah gak usah. Saya doain dia aja kena 6.500. Beda server soalnya. Kemarin. Ya aku bimbang ya. Iya. Kemarin naik haji makan ayam itu gak? Umroh. Bukan naik haji. Ya umroh. Kemarin umroh makan ayam itu gak? Albaik, albaik. Makan. Enak gak? Enak. Kenapa kamu mau? Mau. Mau? Ntar aku pesenin ya. Iya. Paling nyampe nyenter tahun depan deh. Gede banget itu. Lo pernah belum makan ayam albaik? Belum. Gede banget. Gue gak ngerti ayamnya segede rusa deh. Asli parahnya segede gini. Gede banget. Asli. Yang ayam-ayam gede-gede gitu ya. Tapi umroh buat anak-anak tuh asik gak sih? Lebih ke harus sabar kayaknya sih ya. Oh. Karena kan kepecah kan antara ibadah sama ngejagain anak-anak. Tempat segitu rame gitu. Iya. Lumayan pas umrohnya. Waktu itu aku tuh pas malam tahun baru. Oh pas tahun baru banget. Jadi rame. Iya pas tanggal. Kebetulan kayak kita pindah ke dari Madinah pindah ke Mekahnya. Pas malam tahun baru. Jadi kayaknya emang ritual orang sana juga kali ya. Kenapa? Penduduk-penduduk lokalnya juga kali pada umroh kali ya. Rame banget gitu. Sampai bokap gue bilang ini kayak lebih-lebih dari haji. Waktu papa haji kayaknya gak serame ini. Rame banget. Rame banget tahun baru. Terus anak kita kan kecil-kecil ya. Jadi kayak. Ya lebih kayak khawatir aja. Karena keempet-empet pas lagi tawaf gitu. Iya bener. Belum ya kalau mau digendong ya harus digendong. Bener-bener. Selasa, Isnaid, Wahidun. Arba. Om satu lima. Om sah. Arba empat. Selasa tiga. Selasa tiga. Isnaid dua. Wahidun satu. Wahidun satu. Iya makanya hari itu sebenernya dimulai dari hari Minggu. Ahad Wahid. Ahad Wahid. Isnaid tuh senen. Senen. Selasa ya selasa. Siapa bisa jadi Ustadz deh. Amin. Amin. Santren. Santren. Gak keliatan tapi tampilannya ya. Emang enggak emang enggak. Ya udahlah. Oke 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 oke. Tapi kinos masih kan. Presenting tuh kinos masih. Masih. Bikin konten juga. Tuntutan iklan-iklan yang harus dikerjakan banyak. Ngebaginya gimana. Lu punya tim sendiri apa? Emang berdua-dua punya tim sendiri kan? Akhirnya punya tim. Akhirnya punya tim. Dari cuman bertiga ya jatohnya. Tadi cuman sama manajer doang. Dia merangkap jadi kameramennya. Jadi pem bikin scriptnya. Hmm. Segala macemnya yang ngurusin ke klien gitu. Sampai akhirnya punya tim. Yang cuman editor lepasan doang. Sampai akhirnya sekarang yaudah. Udah ada kreatifnya. Creative producer. Udah punya kayak campers. Editor-editornya beberapa orang gitu. Dan untuk konten. Untuk tetap bikin konten tuh. Gimana sih kan gue bukan orang yang punya konten ya. Apalagi bu Gina kan switch gitu kan. Dari situ ke konten gitu. Dari yang kerja ke dokter. Bosen gak sih bikin konten? Alhamdulillah ya. Mas kalo lagi mati ide kan pusing ya. Apalagi kalo misalnya ada blockingan produk gitu. Terus abis itu dikejar deadline gitu. Deadline apa-apa harus dikerjain. Ya itu lumayan lah ya. Kayak aduh gimana nih gitu-gitu. Lo bintang tamu podcast lo. Gak ada podcast di Youtube. Oh iya ada itu di vlog ya. Cuman yaudah karena udah kebentuk ritmenya gitu. Jadi ya kita udah kayak udah tau. Pokoknya intinya kayak dalam satu minggu itu. Emang ya kerjaan kita ya ngonten aja terus gitu. Entah itu yang konten emang buat kita hari-hari. Atau misalnya konten yang kayak bikin podcast kalo ada bintang tamu. Atau ngerjain blockingan produk gitu. Ada yang nyebelin gak bintang tamu ada yang nyebelin gak? Karena kita juga jarang ya. Gak selalu ada ya. Kan ke rumah lu kan? Ha? Kadang-kadang di rumah? Ada di rumah ada yang kita dateng ke tempat. Lebih ke kolaborasi sih. Kok ada targetnya gak konten kayak Youtube nya seminggu sekali atau? Target. Targetnya aku mah 10 juta, 100 juta subscriber aja sih. 100 juta subscriber. 100 juta guys. Lu pikir lu Justin Bieber? Amin amin. Bo Gina ada bisnis juga. Masih jalan gak sih Bu yang? Hijab masih alhamdulillah masih jalan. Apa namanya Gina and Friend? Trinikta. Gina and Friend lu pikir Ben. Oni and Friend. Trinikta. Emang lah di MS ya. Trinikta bisnis hijab. Gu kena juga. Gak mau beli bank. Mau saya mah. Iya. Dari bisnis dari konten. Berapa pendapatan Bu Gina? Gak usah pengen tau aja lu. Gak mau detail banget nanyanya. Gak usah detail detail. Gak soalnya banyak kayaknya. Ya bukan apa apa dirjen pajakan nonton ini. Oh iya 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 iya. Bener bener bener. Gak kalau Gina masih jadi dokter gak? Masih dokter. Wah di tajak lagi. Gak tau ya nanti kedepannya ya. Ambil spesialis dong abis ini dong. Oh masih dokter umur. Kayaknya udah enggak deh. Soalnya umurnya udah banyak banget ya kan. Ada batas umur. Oh iya. Spesialis gitu. Ya gak tau kalau untuk sekarang kayaknya. Melihat hari-hari aku dengan kerjaan aku. Alhamdulillah udah kayak. Udah enjoy. Penuh. Maksudnya udah bukan masomong ya. Waktunya. Udah rame nih gitu. Terus abis itu dulu juga. Aku praktek itu karena kayak lanjutan dari siaran radio. Jadi tempatnya deket gitu. Jadi kalau langsung dari rumah kayak. Lumayan jauh ya gitu. Ya udah nanti doain aja. Mudah-mudahan kedepannya. Nani pernah sakit kan. Sakit. Terus kalau gak salah tuh aku lagi bareng sama bu Gina. Nelfon. Nanya bu. Ini gimana ya si Nani sakit. Kemarin soalnya aku lihat anak ibu juga sakit yang sama nih. Gini gini gini. Terus Kinos ngambil. Gak usah nanya sama dia. Ya orang diajana gue sakit. Dia ke dokter katanya. Padahal di dokter. Obatnya sama sama yang dia bilang. Oh iya gitu. Kan panik kalau ngobatin anak sendiri. Kalau tau-tau kenapa-kenapa. Kan salah emaknya. Ya gak kan lu dong. Iya tapi kan. Ibaratnya kan kalau misalnya kayak. Buat keluarga nih. Keluarga-keluarga deket. Apalagi terutama anak-anak gitu ya. Tahu misalnya kayak. Obatnya kayaknya kurang lebih sih. Ini, 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 ini. Kayaknya sakitnya ini, 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 ini. Cuman kalau. Aku yang membuat diagnosis. Dan ngasih obat gitu ya. Rasanya kayak. Kalau salah. Kalau kenape-nape. Gimana ya. Gimana ya. Ketanggung jawab. Itu darah daging kita ya. Nah setelah ini aku gak mau nanya sama ibu. Iya. Bu Ginda terima kasih banyak. Sehat-sehat ya. Salam buat Kinos ya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. TalkPod. Bye. 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 Terima kasih Anda telah menyaksikan TalkPod yang dipersembahkan oleh